Kepolisian Subdit Remaja Anak dan Wanita atau Renakta di Treskrim Umum Polda, Sumatera Selatan membongkar kasus tindakan pencabulan terhadap santri anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum pengasuh atau pengajar di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Sejauh ini, baru ada 12 santri yang mengalami tindakan asusila dan melapor ke polisi. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan korban lainnya akan bertambah dalam kasus tersebut. Nggak apa kalau aku? Alasan kau nggak apa? Iya, apa? Tegak. Apa kepuasan? Apa kecamanan? Aku orang-orang laku, kok. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Terbongkarnya kasus asusila terhadap anak di bawah umur di salah satu pondok pes di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan setelah salah satu orang tua korban melapor ke Polda Selatan pada kemarin pagi. Hal itu lantaran, sang anak mengeluh ke orang tuanya mengalami sakit kemaluannya atau di bagian anus. Setelah diselidiki oleh orang tua, ternyata korban mengaku sudah mengalami insiden kecabulan atau sodomi oleh CM, honorer pengasuh atau pengacar di PONPES Berinsial AT tersebut. Setelah laporan dari orang tua korban, polisi langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pedofilia ini. Namun setelah pelaku diamankan, sejumlah korban yang merupakan mayoritas anak laki-laki terus berdatangan dengan orang tua mereka ke Polda Sumsal untuk membuat laporan. Total sudah ada 12 orang anak santri yang usianya dari 12 hingga 15 tahun melapor bahwa mereka sudah menjadi korban pelaku. Dari penangkapan tersangka, polisi mencinta barang bukti satu unit handphone, pakaian korban, serta sejumlah uang yang digunakan tersangka untuk mengiming-imingi korban agar mau dicapuli. Kau ngelakuinnya berapa-apa? Gak apa kau lakukan? Gak apa kau lakukan? Alasan kau gak apa? Iya apa, tega. Apa kepuasan? Apa pecah mana? Apa lamang gak loh? Ngomong-ngomong. Kepuasan, penasaran. Kenasaran dengan kepuasan? Berapa kok? Berapa banyak yang kau lakukan? Belum? Belum. Kita tidak lanjut di, tentunya apa yang kita tindak lanjut dengan pemeriksaan. Kepuasan ini? Kepuasan ini? Suruh di, Kepuasan ini. Keterangan yang kita gali, untuk sementara ini yang dilakukan perbuatan susila dengan disodomi ada 6 anak. Yang lain memegang alat kelamin dan melakukan onani untuk tersangka. Anak-anak itu ada yang dirayu, ada juga yang diancam. Dan ini dilakukan mulai dari periode bulan Juni tahun 2020 sampai kemarin. Kini, atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam undang-undang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 hingga 15 tahun, namun akan ditambah sepertiga hukuman, lantaran kelaku merupakan orang yang seharusnya melindungi, namun justru melakukan tindakan pecah bulan. Tentaran ada sekitar seribu santris tingkat SMP dan SMA yang tinggal di asrama tersebut, polisi menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan korban kecampulan pelaku pedofilia terhadap anak ini akan bertambah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Apri Amsya, Palembang Baru TV mengabarkan.